Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya membendung lonjakan kasus corona pada masa libur Natal dan Tahun Baru nanti. Sejumlah kebijakan akan diberlakukan seperti menutup alun-alun dan tempat umum lainnya pada malam pergantian tahun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kerumunan mengingat pandemi COVID-19 belum juga berlalu. Penutupan ini berdasarkan instruksi Mendagri No. 66 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 pada periode Nataru. Salah satunya adalah menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022. Kemudian dalam Mendagri tersebut juga disyaratkan pelaku perjalanan jarak jauh wajib dua kali divaksin, serta melakukan rapid test antigen maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan bagi yang belum divaksin dan orang yang tidak bisa divaksin dengan alasan kesehatan, maka dilarang melakukan perjalanan jarak jauh. Jadi berdasarkan instruksi Mendagri No. 66 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan COVID-19 pada periode Nataru, itu salah satunya adalah menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022. Masyarakat terus diingatkan menjalani protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, dan bagi yang belum melakukan vaksinasi COVID-19 segera melaksanakannya. Bersama-sama kita menanggulangi penyebaran corona dengan harapan masa pandemi segera berakhir. Telepon TV memberi tekan.